Bagian tengah dari alam tadi itu dia terdesak ya Atom-atomnya terdesak Akibat terdesak tadi Lalu terjadilah ledakan yang hebat, yang besar Nah, ledakan yang besar itu Itulah yang disebut dengan Big Bang Big Bang Artinya raksasa, besar Bang, ledakan Pernah mendengar nama Big Bang? Pernah Pernah? Pernah? Nah, gitu Oh, betul, geografi ada Ini Afriyadi Siboro masuk ya Oke, Afriyadi Kita lanjutkan Nah, jadi perputaran asap tadi Bagian luarnya longgar Bahagian tengahnya terdesak Karena putaran miliaran tahun terjadi ledakan Ledakan tadi disebut dengan Big Bang Big Bang ledakan itulah Yang menyebabkan seperti bom yang meledak Akan memancar ke segala arah Nah, yang memancar ke segala arah tadi Itulah bintang Ya Bintang-bintang itu tercipta dari Big Bang Nah, apa dasarnya? Kalau di Quran, dasarnya adalah surat 21 Al-Ambiyah ayat 30 Bukankah dahulunya antara matahari dan bumi menyatu Lalu kami Adakan ledakan ya Meledak Terpisah keduanya Kemudian di bumi diberi air Dari air lah terjadinya kehidupan Nah Jadi teori ledakan tadi namanya Big Bang Nah Ya Sebelum ledakan itu Ada asap Yang terlalu triliun tahun Teori asap tadi namanya teori nebula Pernah dengar? Teori nebula Teori asap Teori asap tadi Ada kaitannya dengan Al-Quran Tadi surat fasilat Surat 11 Eh, surat 41 Ayat 11 Yang berbunyi Sumastawa ila sabak Di ujungnya Wahia duhon Penciptaan langit disempurnakan oleh Tuhan Awalnya dari asap Asap itu Dalam bahasa Penelitian Dari Kant dan Laplace Kant itu Emanuel Kant Di Jerman Laplace ini Filosof alam yang di Perancis Jadi antara Emanuel Kant Dan Iya Iya Jadi antara Emanuel Kant Dan Laplace Dia tidak pernah bertemu Tapi penelitiannya Di laboratorium Hasilnya sama Setelah diteliti Benda-benda ini Asal ini Dari ini Benda ini berasal dari sini Ujung-ujungnya Dia kembali juga Kepada asap Sehingga Laplace mengatakan Asal usul alam semesta ini Menurut penelitian Di laboratoriumnya Dari asap Penelitian Emanuel Kant Emanuel Kant Abad yang ke-17 Dia diteliti Di laboratorium Di Jerman Juga Dia mengatakan Asap Asalnya dari asap Karena pendapat ini Bersamaan Ada orang mengatakan Mereka ini saling menyontek Sehingga pendapatnya sama Padahal tidak Mereka tidak saling kenal Tidak saling menyontek Cuma hasil penelitiannya sama Akhirnya Dia adakan Penyatuan Oleh para ilmuwan Dipakai nama keduanya Teori dari Emanuel Kant Dinamakan Kant Laplace tetap juga Namanya Laplace Nah Jadi Teori Kabut tadi Dinamakan Teori Kant dan Laplace Nama dua orang Dipakai sekaligus Nah Teori ini Dalam Al-Quran Surat Fusilat Ayat 11 Lanjut Yang kelima tadi sudah ya Juga dari cahaya Terus yang keenam Asal-usul Alam semesta Yang keenam Lanjut Yang keenam katanya Asal-usul Alam semesta Nanti dari Apiren Dari Atom Atom Asal-usul Alam semesta ini A artinya tidak Atom Artinya terbagi Jadi asal-usul Alam semesta ini Dari benda yang tidak Bisa terbagi Nah Istilah Atom ini Dari bahasa Yunani Dalam bahasa Arabnya Zerrah Zerrah ya Cuma Atom ini Dibandingkan dengan Zerrah Lebih kecil Zerrah Jadi Atom itu Terdiri dari Proton Netron Dan Elektron Nah Yang inti atom Tadi itu namanya Zerrah Inti atom Namanya Foton Itu yang Zerrah Jadi Foton Tadi Dikelilingi Oleh Proton Netron Dan Elektron Kalau Netron itu Sifatnya Netral Ya Elektron Sifatnya Negatif Jadi ada Muatan Positif Dan Negatif Di dalam Inti atom Suatu Bunda Yang Sangat Kecil Ada di Asap Ada di Air Ada di Benda-benda Lain Bahkan ada pada Tubuh manusia Banyak Terdiri atom Atom Tadi Nah Yang inti atom Tadi namanya Foton Dalam bahasa Arabnya Zerrah Sehingga ada Ayat dalam Al-Quran Siapa Yang beramal Walaupun Sekecil Zerrah Dia akan Mendapatkan Pahalanya Nah Pernah dengar Zerrah Zerrah Pernah dengar Dalam bahasa Arabnya Wa maya'mal Misqola Zarratin Sarraya Misqola Zarratin Misqola itu Setimbangan Setimbangan Atom Ini bagaimana Li Ini ada Up Great Di Skip aja Enggak Lanjut Oke lanjut ya 10 menit lagi 15 menit lah Tapi yang 10 Oh itu agak cepat Oke Jadi Zerrah Asal usul Alam semesta ini Dari Zerrah Atom Dan kata-kata Zerrah itu Terdapat Di dalam Al-Quran Siapa yang Beramal baik Walaupun sebesar Zerrah Dia akan Mendapat Pahalanya Siapa yang Membuat Kejahatan Walaupun Sekecil Zerrah Poton Inti atom Tadi Dia akan Mendapatkan Balasan Juga Nah itu Zerrah Jadi Zerrah itu Lebih kecil lagi Daripada Atom Bahkan Inti Atom Nah Itu katanya Asal usul Alam semesta Sudah berapa itu Sudah berapa Asal usul Alam semesta Oh baru 6 ya Oke Nah 6 ya Yang ketujuh Cari sendiri Yang ketujuh Cari sendiri Ya Yang ke 8 9 sampai 10 Jadi Bapak Separuh Menunjukkan Itu isi makalah Kalian ya Ya Yang 1 sampai 6 Itu kalian jiblak Saja dari Dari Cerama Bapak Yang berikutnya Ambil di internet Ambil di buku Termasuk Ambil di buku Bapak Ada disini Satu ya Asal usul Alam semesta Bahkan ada Nama-namanya Bapak Bocorkan sedikit Bapak Bocorkan sedikit Nama-nama Orang yang mengungkapkan Itu kan disini Ada namanya Abu Musa Al-Hawarizmi Ada namanya Al-Parabi Ada namanya Abu Rayhan Al-Biruni Bapak Bapak mau cerita sedikit Tentang Abu Rayhan Al-Biruni Ini cerita Bapak ini Masuk besok Dalam ujian ini Ingat ya Direkam ya Direkam dengan HP kalian Nah Ini dari biografi Abu Rayhan Al-Biruni Dia ahli Tentang Ilmu pengetahuan Bumi dan Antariksa Asal usul Alam semesta Dia uraikan Nah Dia ini Hidup bersamaan Dengan Sultan Abdul Hamid II Di Turki Nah Jadi dia Hidupnya Di Turki Abad yang ke-12 ya Abad yang ke-12 Abu Rayhan Al-Biruni Nah Pernah Dia ditanya orang Kata orang itu Bumi ini Bulat apa datar Nah Itu Bumi ini Asalnya Dari mana Bentuknya Bulat apa datar Nah Dijawabnya lah Asal bumi ini Dari Matahari Batuan-batuan Bumi Berasal dari Batu-batuan Matahari Kira-kira Katanya 36 Miliar Tahun yang lalu Terjadi Tabrakan Antara Matahari Dengan Komet Nemesis Akibatnya Matahari Tadi Terpecah Sedikit Bagian kulit Luarnya Pecahannya Itu Menjadi Sembilan Anak Buah Matahari Anak Buah Matahari Beserta Matahari Sebagai Hidupnya Disebut Dengan Tata Surya Induknya Matahari Pecahan yang pertama Setelah bergumul Matahari Dengan Komet Nemesis Pecahan pertama Namanya Merkurius Pecahan kedua Venus Pecahan ketiga Namanya Bumi Jadi Bumi kita Berada pada Lintasan ketiga Mengelilingi Matahari Ya Dengan Lintasan Elim Lintasan Elim Itu Artinya Lintasan Lonjong Seperti Telur Ayam Jadi Tidak Bulat Kali Lonjong Sikit Itu Lintasan Elim Namanya Dari Berlawanan Dengan Arah Jarum Jauh Dari Dari Kanan Ke Kiri Seperti Orang Tawab Mengelilingi Ka'bah Seolah Bumi Ini Tawaf Seperti Mengelilingi Ka'bah Ka'bahnya Itu adalah Matahari Nah Bumi Dilintasan Ketiga Lintasan Keempat Mercurius Bumi Ya Mercurius Venus Bumi Mars Lintasan Keempat Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto Nah Ada Sembilan Ya Mulai Dari Mercurius Venus Bumi Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto Lalu Pertanyaannya Kepada Albiruni Bagaimana Benda-benda Ini Berputar Kok Tidak Tabrakan Kok Bisa Aman-aman Saja Dijawa Oleh Albiruni Melalui Surat Yasin Surat Yasin Surat Yang Ketiga Puluh Enam Ayat Tiga Puluh Lapan Sampai Ayat Empat Empat Puluh Itu Urayan Nyalas Wajsam Sultajir Limustaqar Lillaha Zalika Takhtirul Azizil Alim Disebutkan Bahwa Benda-benda Tadi Ada Jalurnya Sendiri Sehingga Dia Tidak Tabrakan Kemudian Di Ayat Tiga Puluh Sembilan Dia Katakan Semua Benda-benda Itu Beredar Menurut Garis Edarnya Sendiri Dalam Bahasa Al-Quran Fifalak Yas Bahun Fifalaki Yas Bahun Beredar Pada Falak Itu Ilmu Falak Akhirnya Dia Beredar Pada Garis Edar Yang Ditetapkan Sehingga Dia Tidak Pernah Tabrakan Tapi Bumi Kau Pernah Ditabrak Oleh Meteor Oleh Asteroid Ya Itu Nyasar Yang Kecil Kecil Itu Karena Terjadi Pecahan Bintang Di Angkasa Yang Jauh Sekali Mungkin Jutaan Tahun Cahaya Sampai Ke Bumi Kita Dia Terbakar Oleh Atmosfer Bumi Ketika Dia Terbakar Dia Mengecil Mengecil Ini Ditarik Oleh Kutub Utara Kutub Utara Ini Mempunyai Magnet Yang Sangat Besar Masuk Kutub Utara Disana Adalah Es Yang Sangat Dingin Sehingga Benda Yang Panas Masuk Dalam Es Yang Sangat Dingin Dengan Sangat Cepat Dia Menjadi Dingin Dan Tidak Berbahaya Bagi Makhluk Di Bumi Jadi Setiap Hari Itu Ada Ribuan Asteroid Dan Benda Benda Langin Lainnya Termasuk Komen Komen Yang Kecil Itu Ribuan Menyerbu Bumi Tapi Ditarik Semuanya Oleh Magnet Yang Ada Di Kutub Utara Kutub Sulatan Tidak Itu Sebabnya Kutub Utara Lebih Lonjong Sedikit Dibandingkan Dengan Kutub Selatan Kalau Kita Sekarang Berada Pada Garis Hat List Tiwa Hat Itu Artinya Garis List Tiwa Garis Tengah Jadi Kita Ini Masuk Dalam Lintasan Matahari Garis Tengah Sehingga Kita Aman Dari Serbuan Meteor Dan Asteroid Apa Bedanya Meteor Dengan Asteroid Tau Benar Berjaya Geografi Ini Geografi Agama Ini Kita Belajari Geografinya Agama Jadi Kalau Asteroid Itu Pecahan Bintang Bintang Asteroid Bintang Astrologi Ilmu Perbintangan Pecahan Pecahan Bintang Yang Masuk Ke Jalur Bumi Terekam Terekam Atau Ditarik Oleh Mahnin Yang Ada Di Bumi Jadi Itu Kalau Asteroid Yang Berbahaya Memang Asteroid Ini Karena Dia Dari Bintang Yang Sangat Keras Dia Membawa Beci Besi Membawa Logam Logam Yang Sangat Berat Itu Kalau Asteroid Oke Lanjut Ya Jadi Karena Ditanya Tadi Oleh Si Apa Orang Kepada Abu Raihan Al-Biruni Apa Yang Ditanyakannya Wahai Abu Raihan Dimana Di Bumi Dimana Terus Ya Terus Dimana Di Bumi Ini Tempat Tenggelam Matahari Siapa Yang Bisa Jawab Dewi Dimana Tenggelam Matahari Dewi Barat Barat Itu Negaranya Negara Apa Negara Apa Negara Pernah Dengar Jadi Istilahnya Saja Istilahnya Saja Tempat Matahari Terbenam Yang Sebetulnya Matahari Itu Tidak Pernah Tenggelam Matahari Bersinar Terus Menerus Cuman Di Bumi Ini Bahagian Yang Membelakang Kepada Matahari Disebut Dengan Malam Bahagian Yang Menghadap Kepada Matahari Disebut Dengan Siang Jadi Kita Kalau Dengan Amerika Itu Bertolak Belakang Kalau Kita Jam Berapa Sekarang Ini Kok Abis Belum Disini Belum Masih Lima Mereka Sembilan Kita Sampai Sembilan Empat Lima Kita Mulai Jari Lapan Empat Lima Habis Sudah Selesai Oh Selesai Oh Sembilan Lima Kita Tadi Mulai Sembilan Lima Belas Ia Sembilan Lima Pes Sembilan 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 Seharusnya Habis Memang Dah Stop Ini Continue Converting 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 Video Abis Memang Dah Stop Oke Ini Apa 18 Apa Ini Ya Oh Ilang Ini